Sementara itu sejak pagi hari ribuan warga membadati kantor camat seberang ulus 1 Palembang untuk mendapatkan beras dengan harga murah. Tingginya antusias warga membuat petugas kewalahan. Sejak pagi hari ribuan warga kecamatan seberang ulus 1 Palembang membadati kantor camat seberang ulus 1 Palembang untuk mendapatkan beras dengan harga murah dalam operasi beras murah pada Kamis 15 Desember 2022. Sejumlah warga yang awalnya tertip dan rela berdiri berdesak-desakan untuk mengantri hingga lebih dari 1 jam menjadi kisruh dan membuat petugas kewalahan. Salah seorang warga, Sasmita, mengatakan dirinya sudah antri beras murah sekitar 1 jam. Hal tersebut dilakukan lantaran harga beras yang dicual 50% lebih murah ketimbang harga pasar. Dengan beras murah ini, dirinya merasa terbantu karena mengurangi pengeluaran rumah tangga. Sasmita, dari mana Bu? Dari limu, lorong terusan satu. Ini kita antri ya Bu? Antri beras, murah. Murah. Sudah dari jam berapa Bu? Dari jam 8. Dari jam 8, sudah sejam ya. Iya. Ini medanya sambung di pasar, merapung. Jauh? Tidak, tidak. Oh, oke. 100 ribu. 100 ribu. Pasar 100 ribu kemarin. 100 ribu, 2 ribu. Kalau di sini? 50 ribu. 50 ribu. 50 ribu. 50 ribu ya. Ini mobilnya sangat mematuhi masyarakat. Oke. Sementara itu, Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agus Dinda mengatakan, dalam operasi beras murah di kecamatan Sebrang Ulusatu ini, pihak Pemkot Palembang mempersiapkan 2 ribu paket beras murah kemasan 10 kilogram untuk harga beras sendiri jauh lebih murah dari harga pasar, yakni di kisaran 5 ribu rupiah per kilogram. Direncanakan, operasi pasar murah ini akan dilakukan bergilir di 18 kecamatan di Kota Palembang. Pemkot Palembang, 2 ribu paket dengan kemasan 10 kilo, dengan 1 kilo di harga sekitar 5 ribu. Tentu bantuan ini sangat bermanfaat untuk warga, dan ini akan kita laksanakan di 18 kecamatan ya, dengan melibatkan 170 murahan. Dan tentu harapan dari warga, kalau bisa bantuan seperti ini terus bergilir ya.